Kondisi hamil memang bukan menjadi penghalang bagi para wanita untuk tetap tampil cantik. Hal itulah yang diakini oleh Maisie Siregar. Tak puas dengan bulu mata yang dimilikinya saat ini, kemarin istri Baby Romeo itu terlihat mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk menjalani treatment tanam bulu mata, meski kondisinya kini sedang berada di trimester ketiga kehamilannya. Oke, good people. Sekarang aku lagi ada di sebuah tempat di mana aku lagi mau ganti bulu mata. Jadi kenapa aku sampai jauh-jauh datang ke sini? Karena katanya di sini bulu matanya itu bulu mata korea, kalau nanti kita tanya aja. Terus karena bulu mataku itu lurus, di sini katanya ada yang lentik. Jadi aku mau cobain, jadi ini pertama kali aku ke sini. Kita lihat aja ya, good people. Apa sih spesialnya? Let's go, ya. Extension udah 4 lah ya, 4 sampai 5. Tapi tempatnya beda-beda. Ada yang menganggap ke rumah, ada yang datang ke tempat kayak bini. Cuma pengen-pengen nyoba di sini ya karena itu ada yang lentik banget kan. Jadi aku tuh sebenarnya kendalanya itu kurang lentik. Terima kasih telah menonton! Oke, good people akhirnya. Baby udah tadi bolak-balik, bolak-balik. Katanya lama banget ya, cepetan ngelahirin. Sesar katanya. Sesar terus, sesar terus. Jadi sekarang udah masuk ke 2,5 jam ya hampir ya mbak ya? Iya. 2,5 jam karena tadi removal yang lama dulu. Takes time juga, terus masangnya juga. Yang super curl, terus yang apa lagi mbak tadi mbak? Super diva. Super diva. Terus? Gedol. Gedol ya? Iya, betul. Jadi, lumayan padut dan banyak gitu loh bule yang dibutuhin. Jadi, lumayan pegel juga nih. Berasa ya, lagi hamil. Duduk selama ini 2,5 jam. Sekarang lagi dikeringin. Udah selesai prosesnya. Nanti kalau udah kering, biar matanya gak perih, aku baru buka mata nanti liat hasilnya ya. Puas. Jadi, harus kayak gitu. Senang sih aku senangnya karena hasilnya menurut aku natural. Karena memang pengennya aku tuh lentik dan gak terlalu rapet gitu. Kayak kita pakai bulu mata palsu yang di lem itu kan rata-rata modelnya tuh rapet. Kayak kipas gitu ya. Nah, ini sih kalau menurut aku natural banget. Jadi, aku puas banget ya hasilnya. Bener-bener ini yang dimau sih. Mengingat kondisinya kini yang sedang berbadan 2, Meisha pun tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan. Walaupun ingin selalu terlihat cantik, namun ia pun tidak ingin mengambil resiko berbahaya untuk calon anak yang sedang dikandungnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kekhawatirannya akan dampak treatment, Meisha selalu menyempatkan waktu untuk mengkonsultasikan segala hal kepada dokter pribadinya. Enggak sih, karena aku udah nanya juga sama dokter. Kebetulan konsultasi dulu boleh gak dok gitu kan, extension, extension bulu mata. Karena memang, apa, gak bersentuhan dengan kulit kan, bulu ketemu bulu. Dan juga, apa namanya, mungkin gak kayak kita, apa ya, kalau extension rambut juga sebenarnya juga gak apa-apa. Apalagi bulu mata yang ibarat itu kecil gitu loh. Justru sekarang aku lihat, aku hamil anak pertama, hamil anak kedua, itu kan sekitar 11 tahun yang lalu dan 6 tahun yang lalu ya. Mau lahiran tuh kayaknya tuh, kayaknya tuh, apa ya, busuk banget ya mau lahiran. Sekarang temen-temenku, kan sekarang lagi musim banget ya semua temen-temen. Artinya semuanya hamil. Tiap aku nengok, loh kece banget loh. Gila loh, ada babak belurnya. Iya dong, ternyata mereka pakai bulu mata. Menanam bulu mata memang bukan perkara yang mudah. Namun sebagai pengguna yang telah sering melakukan extension bulu mata, Maisya pun memiliki tips untuk good people. Kalau aku, pengalaman aku sih gini, lihat jenis bulu matanya. Karena ada banyak banget bulu mata yang kakunya minta ampun kayak apa ya, kakunya. Aduh, kaku banget deh sampai begini gitu loh. Terus nggak bikin mata juga jadi seger gitu kan. Dan kenalin bentuk mata kita. Jadi kayak mata aku agak turun, jadi kita harus pasang yang seperti apa sih gitu loh. Yang cat eye ataukah yang lurus. Mesti pinter-pinter nyesuaiin sama mata kita sih. Karena tiap mata orang beda. Bagus di mata orang, belum tentu bagus di mata kita. Sama jarang. Sama tamat kita hackers. くら subscribe si cukup mata kita. Sama tak seperti apa sih? Should even. Sama tamat kita i similarordu.